Intro Mengindah dari razia polisi, sejumlah pengendara motor nekat melawan arah dan menyerobot lampu merah serta adu mulut dengan aparat. Bahkan nyaris terjadi laka lantas saat razia berlangsung. Intro Beginilah suasana operasi patuh turangga yang dilaksanakan aparat saat lantas polres Sika dan dinas perhubungan Sika. Berbagai peristiwa pun terjadi, para pengendara nekat lawan arah, adu mulut dan serobot lampu merah saat mengetahui ada razia. Sejumlah kendaraan pun diamankan aparat dikarenakan pengendara tidak memiliki sim dan tidak menggunakan helm. Kasat lantas polres Sika mengatakan operasi patuh turangga dalam rangka menjelang bulan puasa ini, polisi hanya mengecek kelengkapan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas. Kasat lantas juga mengakui banyak pengendara yang lawan arah saat mengetahui ada operasi bahkan mereka nekat serobot lampu merah. Lima puluhan pengendara berhasil diamankan polisi karena tidak memiliki sim dan helm dalam operasi turangga ini. Operasi yang berlangsung hingga 9 Mei ini juga merupakan upaya polisi untuk menekan angka kecelakaan yang menelan korban jiwa di Polres Sika. Operasi pemeriksaan di depan jalan Matiani memang ada beberapa pengendara sepeda motor mungkin ketika mereka melihat ada kegiatan operasi di mana ada tapan pelang operasi mereka balik arah namun kami tetap mengharapkan kepada warga masyarakat agar tidak selalu berhati-hati. Dari Maumere, Joni Nura, Tim Ainus melaporkan.